Hai sekarang kita mau berangkat teman-teman pemandangannya dari apartemen kita kita parkir mobilnya di atas karena nggak berani turun ke bawah lumayan terjauh turunannya Michael udah ngerti jadi dia mau naik sendiri lihat sudah ngerti kalau kita mau pergi lucu Michael mereka bisa naik sendiri bisa selja kita ada di selja teman-teman ini ini satu desa yang ada di sekitar Sumartin ini dekat banget sama Sumartin ya ya traktor ya iya sayang traktor penuh banget tempatnya kita masih cari parkiran teman-teman ini ini gereja disini ini pohon buatin gede banget enggak 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 boleh enggak enggak boleh enggak jadi ini di perang dunia kedua ini sempet dihancurin jadi lihat sampai kayak gini sampai hancur jadi ini dalam gereja yang bikin spesial disini jadi ini gerejanya dibangun dengan batu dari Birch Islands dan ini teman-teman jadi ini ada ornamen di samping atau di palnya jadi ini itu dibuat di pulau eh di desa Pucisca karena dia spesialis untuk ngepahat batu atau ngebuat batu kursi-kursinya juga klasik simple jadi gereja ini bener-bener simple ini untuk mereka main musik disini oh itu Bunda Maria Sarah ngasih lihat Maria kalau di kita ya cantik banget cantik banget ini semuanya putih aku suka banget sama yang di dalamnya juga cantik simple sederhana tapi elegan guys guys jadi ini ini pahatan dari Pucisca lihat pahatannya kayak gini ini batu ya 100% batu jadi ternyata disini berat itu terkenal banget sama batunya baru aja masuk ke churchnya bagus banget kan churchnya jadi ini ada di desa Celca namanya dan kalau kalian lihat disini ini tuh kayak bangunan-bangunan kayak palace lah kalau kita bilang ya jadi bangunan-bangunan tinggi dan besar karena ini Celca itu termasuk kota tua di Bridge Island dan sekarang kita mau ke ya dan ini tuh ini masih dimiliki sama kemente ya jadi ini milik wali kota kalau kita ke Sumartin karena Sumartin kota baru itu nggak ada bangunan-bangunan tinggi kayak gini dan ini sekarang kita mau ke olivetesting disini dan ini sebenarnya sebelumnya tuh depan mereka tuh pohon-pohon palem tapi karena beberapa ini tahun lalu deh tahun lalu tuh mereka kena virus yang akhirnya atau insect ya jatuhnya sih jadi pada mati palem bomnya jadi ini kayak gersang gitu disini padahal sebelumnya tuh hijau gitu disini juga ada pohon buatin oh my god buahnya banyak banget ini ini lihat teman-teman ini masih bergetah saking freshnya dan dalamnya dan dalamnya ya heel plakrach ya lihat ini enak banget ini aku baru metik buahnya banyak banget ya lihat banyak banget ya nah ini agak kuning buahnya kita cobain kita cobain juga manis banget teman-teman manis legit pokoknya ini lebih enak dari yang warnanya ungu bisa ini 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 lu*** sini ini Airbnb Eww melk Eww melk Coba buka, coba in Ga papa Eww Enak dek Lekker Eww Eww, hier zitten Beertjes in Maaike Maaike Eww 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 ini ada garam ini garam oh terus ini ada truffle teman-teman ini lihat truffle ini enak banget ini yang slice ini yang puré ini yang puré sudah alergis saya punya alergis sampai jumpa saya berani keke 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 beberapa menit kemudian ini di garmah cemun dan ini roti ini 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 semanis Saya rasa sangat baik. Selamat menik kembali! Ketimat Anda itu, untuk menjumpaukan kaya, kemudian saya membosik kembali hati. Terima kasih erti dari bagian belakang. Seluruh hal yang juga. Selatuh kembali hati-己it объяс. Mem sweat kesan terse demonstras adalah di belakang. Dengan kiniille bagian pulau, bagian pulau? Ketapa? I tried So, championship All of the games Oh, what's it? It's November Beginning November End of solar Because of the climate change We have to start earlier every year So, now, okay I'll try to explain why So, for example This is the Olive tree branch The green one Is the youngest one This one is, let's say The same as this one But a bit older, a bit more mature And this one is the last phase Last stage So, the point is If we wouldn't pick olives If we would just let them Do their own thing Every green olive will become Black eventually That's their process of getting older Maturing or riping Now, the point is Green olives They give less oil But it's of a bigger quality And the other way around The black ones They give more oil But the quality is not as good As from the green ones So, when we see That the trees have more or less Two thirds of green olives And one third of black olives On the basis of the trees That's when we start picking Because with that We get the balance Quality and quality Right And so As we have more warmth Every year They start becoming black Earlier and earlier Every year So we have to start Earlier Picking Because if we would start As we did I don't know 10 years ago In October They would be mostly black And we don't want that Okay And that's the thing Yeah Yeah It's always picked And ready to be taken To the facility We put them in these transparent bags They're mostly green But there are some of the black ones Yeah So what happened here It's just a different color bag Yeah But there's the color bag Changing color No No It's just a return White white truffles White maid Black truffles White truffles White truffles White truffles White truffles ạn Kita akan menangkut dengan perempuan perempuan. Oke, sepuluh. Oke, jadi aku akan menangkut ini sedikit. Ini adalah perempuan kerempuan kerempuan. Yang berarti, kerempuan 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 kerempuan. Dan kemudian kerempuan kerempuan dan meronasi. Dari kerempuan kerempuan. Aku tidak akan menangkut apa-apa. Dan ini adalah kombinasi kerempuan kerempuan dan minyak kerempuan. Ini adalah kombinasi kerempuan yang kita gunakan sebagai perempuan kerempuan kerempuan. Seperti tomato, cucumber, etc. Jadi ini cuka anggur. Rasanya katanya sih sebenarnya serupa sama bahasa Miko. Tapi lebih strong dari bahasa Miko. Coba ya. Kalau bahasa Miko ada manis-manisnya. Ini benar-benar cuma asam. Sama asin karena ada garam sama olipa oli. Enak banget. Kita cobain yang ini. Fresh. Ini cuman. Ini cuman. Ini yang olive paste-nya. Fresh banget enak. Beda sama kalau di toko kan dia lebih asin. Kalau ini lebih asam sama bumbunya. Jadi beda sama di toko. Dari potsel. Dari potsel. Dari potsel. ditang maternatural. Dari potsel. Dari potel. Dan ada masin di kotak. Dari potel tegah ia menjadi解, ini ke splo impulskan. Dan kuat saya patah di dari pakaian yang kita lakukan dan kita lakukan dengan selamat air tapi masalahnya air harus dihidupkan ke dalam kemperanian dan kemperaniannya 27 C itu adalah kemperanian ini bisa dihidupkan tapi kalau ini kita tidak bisa menggunakan kemperanian air itu sebabnya karena 27 C tidak benar tetapi tidak menggunakan kemperanian ya dan juga jika kamu ingin kemperanian air terutama air 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 itu tidak lagi extra virgin jadi kamu bilang kamu menggunakan air untuk mengguruskan air dan mengguruskan air dan mengguruskan air jadi mereka mengguruskan air, mengguruskan air dengan kase dengan kase-kase dan kase-kase dan kase-kase separas ok, kase-kase berapa cepat dalam proses? ini sangat cepat mungkin setengah jam jadi ini ini tuh zaman dulunya dipakai untuk menyimpan minyak zaitun teman-teman disini dan disini tuh bisa dibuka jadi ini tuh bisa dibuka terus nanti diambil minyaknya dari atas karena mereka harus simpen minyak zaitunnya di tempat yang dingin dan gak langsung terkena matahari Assalamualaikum Michael udah enakkan tante om Michael kena alergia? gak tau nak tante om lucu-lucu banget ini ada talenan terus ini untuk masak lucu-lucu banget aku gak tau nih ini berapaan 131 kunah adanya terus ada ini teman-teman ini dengan alkohol, bukan? semua alkohol ini adalah hany liqueur ini adalah yang saya buat ini dengan ceri ini dengan herba ini dengan rugach rugach ini adalah liqueur dari brandi cherry ini adalah yang saya buat ini semua brandi ini bukan liqueur ini adalah maraschino ini adalah cherry dan ini adalah sour cherry ini adalah plum ini adalah limoncello tapi seperti fig sangat-sangat sangat-sangat menurutku ini adalah ini adalah oliva mandal ini adalah yang lebih sederhana seperti ini 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 adalah dan ini adalah cuka teman-teman apa 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 ini bunga bunga mereka ada bahagian 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 mereka bahagian 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 ini bahagian dari Bracha yang mau beli tetangga aku yang jagain si sami di rumah karena ada yang jagain sami ini ini sama apa namanya sama olive oil yang kecil yuk kita lihat yuk ada yang mau itu? ada yang mau? iya kita ambil ya ambil dulu ya ada yang mau ambil ini? lihat tuh? lihat ini apa namanya olive oil tapi di di teko gini lucu banget ini oke teman-teman jadi tadi kita baru selesai sama olive oil testingnya interesting banget kan kita jadi belajar membedakan ini iya caca main di luar caca gak ada di sini jadi kita belajar untuk mengenal oleh kak Oina enak itu kayak ini nasi teman-teman iya caca iya caca oh mil oke disini juga banyak produk lopo tapi aku mau beli permen sama minyak iya 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 minyak zaitun untuk oleh-oleh iya terima kasih udah di batu kita hari see you next time papa papa nyok nyok ayah 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 ayah